Intro Bupati Tebo Sukandar didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemen Kumham Jambi, Bambang Palasara, menyerahkan SK calon aparatur sipil negara Kemen Kumham. Ada pun jumlah calon aparatur sipil negara yang menerima SK sebanyak 23 orang. 16 orang ditempatkan di Lebaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muarotebo dan 7 orang di Badan Pemasyarakatan Tebo. Turut hadir Kapolres Tebo AKBP Budi Rahmat, Unsur Forkofimda Tebo, dan kedua orang tua calon aparatur sipil negara. Sebelum penyerahan SK, 16 orang calon aparatur sipil negara lapas melakukan aktraksi baris berbaris. Bupati Tebo Sukandar mengucapkan selamat kepada calon aparatur sipil negara dan mengingatkan agar menjadi calon aparatur sipil negara yang baik sampai sepenuhnya menjadi aparatur sipil negara. Hal senada disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemen Kumham Jambi Bambang Palasara mengingatkan agar calon aparatur sipil negara hendaknya kuat mental, ada banyak godaan yang akan dilalui dalam pertugasan. Juga jangan sampai menggunakan narkoba apalagi memasuki ke dalam lapas. Juga juga memasuki ke dalam lapas. Dari Jambi, Mas Pulhadi Tribrata TV, Salam Tribrata.